Pemirsa Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih memburu pelaku perampokan toko emas di Jalan Ahmad Yani, Kota Waringin Barat. Dan dari keterangan sejumlah saksi, diduga pelaku lebih dari satu orang. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku perampokan toko emas di Jalan Ahmad Yani pada selasa lalu. Salah satu karyawan toko mengaku pelaku awalnya berdiri di depan toko dan tidak mencurigakan. Namun saat karyawan tersebut masuk, pelaku langsung menondongkan senjata api dan langsung menggasak semua perhiasan emas dalam etalase. Dari keterangan sejumlah saksi, diduga pelaku lebih dari satu orang. Meskipun dalam rekaman video amatir warga, hanya ada satu pelaku yang kabur dan mengancam menggunakan senjata api. Kita sedang dalami apakah bersangkutan ini bergerak sendiri atau bersama ada rekannya lainnya. Dari beberapa saksi sudah kita kumpulkan di TKP, ada perkembangan baru bahwa dimungkinkan tidak hanya satu orang pelakunya. Diduga pelaku kabur dan bersembunyi di perkebunan sawit. Perampokan yang terjadi selasa sore lalu dinilai berani karena masih banyak warga yang beraktifitas di sekitar lokasi. Namun warga tidak berkutik karena pelaku membawa senjata api. Sebelumnya warga desa Karangmulya, Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat, dihebohkan dengan aksi seorang perampok toko emas yang menembakkan pistolnya beberapa kali ke udara. Warga pun panik dan berlari menghindar. Menurut saksi mata bernama Sugianto yang juga seorang montir bengkel motor yang tepat berada di seberang toko emas yang dirampok, mengaku mendengar orang berteriak minta tolong. Sugianto juga melihat pelaku sempat terjatuh sebelum akhirnya kabur menuju arah kota Pangkalan Bun. Tidak ada orang, tidak ada opak polisi juga. Orang-orang takut tidak lama dia keluar, lepas tembakan itu, malas tambah takut semua orang-orang lari. Waktu itu pernah ada yang teriak minta tolong atau bagaimana di sini? Tidak ada, cuma teriak, wuih, 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 gitu asyik. Terus reaksi dia bagaimana? Iya, nodungkan pistol ke sini, ke arah ke pringgel ini. Dua kali diarahkan ke sini itu. Takut, orang-orang kan takut. Tapi sedengar tembakan itu pertama itu. Dalam aksinya pelaku menggasak perhiasan total 1 kg emas senilai 1,2 miliar rupiah yang terpanjang di etalase. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimanta Tengah, Sigit Sakwan Pamukas, INews melaporkan.